Intro Oke Bapak-Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita tapi sebelumnya saya akan mencoba review Bapak-Ibu sekalian saya akan mencoba review acara yang kita sudah lakukan untuk beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu supaya Bapak-Ibu juga tahu bagi yang tidak sempat ikut bisa tetap mengikuti apa sih yang kita bahas selama 3 minggu yang lalu hari ini topik kita adalah branding di media online dan minggu-minggu lalu kurang lebih kita bicara semuanya bicara soal online dengan judul yang berbeda-beda yang pertama kita bicara soal peluang online di tengah krisis lalu kita bicara sosial media untuk bisnis retail dan kuliner dan yang ketiga kita belajar bagaimana mulai berjualan di marketplace nah insight yang kita dapat dari keempat sesi ketiga sesi yang kita sudah lakukan adalah yang pertama bahwa ini eranya saatnya kita untuk masuk online karena orang sekarang hampir semuanya sudah menggunakan internet bahkan datanya menunjukkan orang Indonesia 272 juta tapi yang pakai internet ada 337 juta jadi lebih banyak yang pakai artinya apa? mereka punya lebih dari satu nomor berikutnya kita harus tahu segmen market yang kita tuju Bapak-Ibu sekalian supaya kita ketika nembak ke market arahnya menjadi benar lalu yang ketiga adalah kita harus memanfaatkan semua tools di internet kita bisa manfaatkan Google Trend untuk lihat trend pencarian di internet kita bisa manfaatkan Canva untuk melakukan membuat desain dengan cepat dan mudah dan nomor berikutnya adalah database itu sangat penting dan kita harus selalu belajar kepada orang-orang khususnya yang sudah terjun dalam bisnis online dan marketplace menjadi tempat pilihan yang bisa dimanfaatkan untuk Bapak-Ibu sekalian dan ternyata sosial media menjadi alat promosi yang cepat murah dan mudah dan yang terakhir adalah caratan selalu ada peluang walaupun kita sedang krisis tetap ada pebisnis yang bisa hidup bahkan bisnisnya sebesar pada saat krisis Bapak-Ibu sekalian jadi jangan putus asa yang penting adalah Bapak-Ibu punya winning spirit karena ketika Bapak punya winning spirit maka Bapak-Ibu akan berpikir besar dan akan menimbulkan strategi-strategi yang baru oke Bapak-Ibu sekalian oke Bapak-Ibu kita bicara soal dunia online ya alangkah baiknya kalau sekarang saya mau minta nih Bro Riki Susilo ya Pak Riki Susilo untuk memberikan masukan apa sih sebenarnya bisnis online di Indonesia karena kalau lihat di layar ini CV-nya beliau cukup banyak tapi beliau ini jarang muncul Bapak-Ibu sekalian ya dia selalu di belakang membantu kita di multimedia sehingga acaranya bisa berhasil dengan baik tapi jangan salah beliau ini luar biasa dalam dunia digital lihat itu CV-nya dan yang penting adalah beliau ini pernah Bapak-Ibu sekalian dipanggil oleh Alibaba sekolah di sana oke saya keberikan kesempatan Bro Riki Susilo untuk sharing sedikit soal dunia online di Indonesia silakan Bro Riki oke terima kasih Pak Paulus oke ya jadi akhir tahun lalu saya salah satu yang diundang sama grup Alibaba untuk mengikuti Alibaba Netpreneur kita di sana selama 10 hari dari Indonesia ada 50 orang sih yang join ada dari Kadin dari Ipindo dari Apindo dari grupnya Lasada juga nah yang datang di sana banyaknya sih bukannya orang IT seperti saya sih jadi lebih banyaknya malah orang-orang yang bisnis online bukan bisnis yang offline oh offline justru oh yang mau di online kan gitu ya oke betul betul nah di sana kita belajar belajar banyak hal sih mulai dari yang pertama adalah bagaimana membuat komunitas nah di sana kalau kita lihat persis sama seperti kayak di Indonesia bahkan di sana saingannya sangat lebih berat antara satu dengan yang lain berat sekali saingannya nah tapi di sana di Alibaba kita belajar bagaimana kita bisa membuat sebuah komunitas yang baik saling mendukung satu dengan yang lain jadi di pasar online juga sama dibikinlah sebuah komunitas seperti itu nah itu yang kita pelajarin sih sebetulnya ya jadi ternyata komunitas itu diperlukan dalam bisnis online ya Doriki ya iya betul betul sekali pak saling support saling dukung gitu ya betul betul saling support sama saling dukung kalau menurut Doriki ini dunia online di Indonesia ini perkembangannya akan ke arah mana nih bro mungkin akan mengikuti sama seperti di China ya di China aja mereka semua apa kompetisinya sangat ketat sekali tapi tetap aja ada yang berhasil bahkan yang dari pabrik-pabrik karena kemarin kita sempat juga datang ke salah satu pabrik yang cukup terkenal bikin fashion dia banyaknya jualan offline tapi sekarang omsetnya dia 40% dari online jadi akan banyak sekali perubahan-perubahan sih oke oke thank you bro Riki insightnya mudah-mudahan ilmu yang didapat di Alibaba nanti suatu saat bisa dibagi nih kepada teman-teman di KBC untuk supaya mereka bisa bertumbuh dalam visi online terima kasih bro Riki oke sama-sama Pak oke thank you oke hari ini kita akan bahas soal branding di media online jadi branding bicara soal branding Bapak Ibu sekalian kita sering dengar istilah ini brand and branding apa sih sebenarnya brand and branding saya akan kupas sedikit sebelum nanti narasumber akan bicara soal praktis kalau kita bicara brand kalau saya sebutkan gambarnya seperti ini Bapak Ibu tebak brand saya yakin 200 orang yang ada tempat ini pasti langsung tahu ini brand siapa ya saya gak usah tes pasti tahu ini adalah BCA walaupun hanya muncul sepotong inilah yang disebut sebagai brand yang sudah di branding dengan cara yang luar biasa sehingga orang langsung tahu baru kelihatan sedikit langsung tahu begitu Bapak Ibu lihat warna merah kuning biru langsung bilang itu Indomaret inilah branding Bapak Ibu kalau saya tampilkan gambar kedua saya ini Bapak Ibu langsung berpikir ini adalah McDonald langsung mikir burger mikir ayam dan seterusnya ternyata sebuah brand jika dikelola dengan baik dia akan sangat kuat dipendaknya customer bahkan bisa menjadi top of mind nah Bapak Ibu sekalian brand itu apa ada yang mengatakan brand itu nama simbol tanda atau gabungan diantaranya yang bisa membedakan kita dibanding produk atau jasa yang lain jadi brand harus berbeda satu dengan yang lain dan kita mesti punya keunikan Bapak Ibu nah dalam brand ada tiga karakter yang saya mau tekankan bahwa sebuah brand harus jelas tetap pada image-nya dan selalu ada dimanapun dibutuhkan maka brand karakternya tiga clarity consistency consistency dan konstensi dan ketika Bapak Ibu lakukan brand Bapak Ibu menggunakan tiga clarity consistency dan konstensi maka brand Bapak Ibu akan bisa dikenal oleh orang dan apa itu branding nah ini sebelum masuk ternyata kalau tadi brand branding adalah kegiatan investasi yang biasanya menelan biaya cukup besar tapi era sekarang udah gak besar karena ada online ya dimulai dari penamaan pembuatan logo hingga kegiatan brand building positioning launching sustaining dan rejuvenating nah ternyata branding itu sangat luas dan nanti keempat narasumber kita akan membahas bagaimana strategi mereka strategi praktis sehingga Bapak bisa belajar banyak dari mereka Bapak Ibu sebuah contoh branding adalah ini ini adalah brandingnya Gojek Bapak Ibu ya ada empat gangguan katanya yang bisa menyerang warga kantoran yang namanya ada reumatir reumatir katanya itu jadi sakit pegel-pegel gitu ya ada hipersensi nah karena kecapean nah ini adalah contoh branding yang dilakukan Gojek secara online dan menjadi viral Bapak Ibu nah nanti teman-teman kita seperti apa kita akan langsung panggil narasumber pertama hari ini dalam konteks branding di dunia online yang akan pertama menyampaikan adalah Bapak Hero Wijayadi beliau adalah teknopreneur online business consultant CEO dari Hero Soft Media kemudian juga CEO Meme Floris jadi kalau Bapak mau kirim bunga mau cepat tinggal masuk ke Meme Floris seluruh Indonesia bisa dikirimkan beliau juga certified Google Partner pertama di Jawa Tengah jadi jadi tahu banget nih soal dunia digital sangat luar biasa dan beliau country lead Asia Pacific MSTE sebuah asosiasi UMKM tingkat ASEAN dan beliau juga merupakan kontributor sebuah radio ya oke tanpa berpanjang-panjang kita langsung memberikan kesempatan Pak Hero Wijayadi silahkan Pak oke terima kasih Pak Joko dan terima kasih seluruh rakan-rakan yang sudah menyempatkan waktu untuk kita belajar bersama di hari Sabtu ya hari Sabtu yang banyak banyak kali orang gunakan untuk kegiatan beristirahat dan lain-lain tapi Anda luar biasa berkumpul disini untuk kita belajar sesuatu dan saya pun dari rangkaian tiga rangkaian acara yang sudah kita lakukan setiap minggunya selama ini saya pribadi pun belajar banyak Bapak Ibu ya saya pribadi juga belajar banyak karena memang rekan-rekan narasumber atau pemateri pembicara yang dihadirkan disini itu luar biasa saya juga saya sendiri belajar banyak dan saya hari ini ingin sharing sesuatu yang mungkin kalau dari tema kita hari ini adalah mengenai branding ya dunia branding brand di media online khususnya untuk bidang jasa dan B2B ya sebagian dari Anda tadi mengisi survei lumayan banyak yang dari industri jasa saya yakin juga ada sebagian dari Anda yang dari industri B2B mungkin bahkan Anda tidak dari kedua bidang ini tapi saya yakin Anda akan belajar sesuatu dari acara hari ini saya percaya seperti itu dan saya ingin kupas sesuatu yang mungkin agak berbeda dari sudut pandang umumnya Bapak Ibu ya kalau kita bicara mengenai dunia branding seringkali orang kalau Anda dengar kata-kata branding seringkali yang muncul di dalam pikiran Anda apa? mungkin satu logo katakan begitu ya logo kemudian visual gambar-gambar dan lain-lain saya yakin biasanya orang kalau bicara mengenai branding itu akan kurang lebih hal-hal visual yang muncul di dalam benaknya tapi saya akan tunjukkan sesuatu sebuah strategi branding yang agak berbeda Bapak Ibu agak berbeda tapi saya berani bilang bahwa ini sebenarnya strategi yang sangat efektif terutama jika usaha Anda adalah di dunia atau di industri jasa dan B2B ini sangat efektif dari pengalaman saya kira-kira 10 tahun lebih saya bergerak di dunia online dan kami juga membantu klien-klien yang B2B dan jasa itu ini adalah salah satu strategi yang paling efektif kalau bisa dibilang melalui Google Search Google Search itu adalah mesin pencari Google Anda tahu pasti Anda sudah pernah menggunakan mesin pencarian Google nah kenapa saya kategorikan kenapa saya kategorikan atau saya berani katakan bahwa strategi marketing melalui Google Search ini masih dikategorikan sebagai branding karena gini Bapak Ibu kita perlu paham secara marketing ada dua kalau kita kategorikan ada seperti dua cara marketing yang berbeda yang pertama adalah outbound marketing yang digambar ini Anda lihat di sebelah kiri kurang lebih dan inbound marketing apa-apa bedanya bedanya seperti ini beda sekali Bapak Ibu jadi gambar warna atau ilustrasi kartun warna biru ini adalah customer Anda kurang lebih seperti itu customer atau calon pembeli Anda di dalam dunia outbound marketing itu kita terbiasa katakan atau biasanya orang menggunakan cara itu push push the product jadi banyak hal yang dilakukan bagi brosur dan lain-lain itu mencoba untuk push the product to the market tapi inbound marketing kita akan fokuskan di situ dimana di hari ini cara ini ternyata sudah cara atau cara outbound itu ternyata seringkali berkurang efektivitasnya dimana inbound marketing ini jadi pegang peran yang jauh lebih kuat karena memang di masa sekarang ini dengan terlalu banyak pilihan powernya ada di tangan user Anda power itu ada di tangan customer mereka mau lihat apa mereka mau buka buka gadget mau buka apa apa yang mereka mau tonton itu sudah di tangan customer kalau kita tahu kalau zaman dulu orang nonton TV mereka hanya ada satu channel dua channel kurang lebih saya masih sempat mengalami saat saya masih SD kurang lebih kita hanya nonton TV pilihan hanya beberapa channel we have no option itu yang terjadi dulu tapi sehari ini kita punya begitu banyak pilihan jadi power ada di tangan kita apa yang kita mau lakukan jadi sebagai marketer atau sebagai pebisnis yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tampil secantik mungkin untuk menarik interest dari calon pelanggan kita itu yang namanya inbound marketing dan itulah cara branding yang atau esensi dari sebuah branding sebetulnya bagaimana kita mau menampilkan brand kita secantik mungkin sehingga menarik minat dari calon customer kita ternyata strategi inbound marketing itu salah satu yang paling efektif adalah melalui namanya google search ya kenapa karena tingkat kepercayaan user tingkat trustnya orang terhadap google search atau pencarian di google di mesin pencari itu ternyata sangat tinggi ya banyak orang bahkan menggunakan google search ini untuk melakukan keputusan-keputusan penting ya membuat keputusan-keputusan penting dalam bidang berbagai bidang apalagi sudah sampai finansial legal medical itu pun mereka mengambil keputusan penting melalui informasi yang mereka dapatkan di search engine terutama dalam ini google kenapa kita kita bukan berpromosi google sebetulnya sama sekali kita gak ada tapi karena faktanya saja bahwa 92% search engine nasihat itu masih menggunakan google saat ini kalau ternyata posisinya tidak seperti ini ya kita kan bisa mengenai search engine yang lain tentunya tapi karena memang ini yang masih majoritas ya kita fokuskan di point tersebut di search engine tersebut lalu pertanyaannya pasti sekarang orang ke atas ini ini pertanyaan yang paling sering tanyakan juga bagaimana caranya kita untuk bisa ranking lebih tinggi di google itu adalah sebenarnya 1 million questionnya disitu nah untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu mengenali sedikit dulu paling tidak cara bekerjanya google search seperti apa kalau kita ngerti cara bekerjanya paling tidak dasarnya kita tahu yang harus kita lakukan jadi google search itu bapak ibu itu mereka memiliki sebuah mekanisme yang namanya web roller ya dimana mereka mengirimkan google bot gitu ya jadi seperti script atau bot untuk mereka merayapi merayapi seluruh halaman-halaman website yang ada di internet ya itu memang begitu banyak jadi mereka akan kirimkan google bot ini untuk masuk ke dalam halaman-halaman website termasuk website anda misalnya ya nah jadi jangan kaget kalau misalnya anda melihat di berbagai analitik seperti itu ya ternyata tidak semua visitor atau pengunjung di dalam website anda itu tidak semua adalah real human ya karena ada beberapa kunjungan dari bot seperti contohnya google bot ini tujuan mereka adalah mereka ingin menemukan dan memahami apa konten dari sebuah halaman website tersebut jadi setelah mereka merayapi mereka akan mengkategorikan oh ternyata website ini adalah mengenai otomatika misalnya website ini mengenai resep makanan website ini mengenai dinatang peliadaan dan lain-lain mereka akan kategorikan seperti itu berdasarkan kata-kata yang mereka temukan di dalamnya kata-kata kunci ya nah contoh saja setelah mereka temukan begitu user biasanya akan melakukan sebuah pencarian di google search contoh adalah mereka mencari mengenai karangan bunga contoh ya nah kurang lebih akan seperti ini yang akan mereka lihat ya tampilan google search yang kita sudah sangat kenali kurang lebih akan seperti ini kita mau membreakdown sedikit bagian-bagian komponen yang ada di situ di bagian yang paling atas itu adalah yang kita sebut iklan ya iklan itu anda bisa bedakan yang mana iklan dan tidak melalui kotak kecil yang ada di atasnya ya dimana ada tulisan kecil iklan ini kita bisa lakukan melalui yang namanya google ads atau iklan melalui google ya hari ini saya tentunya tidak punya cukup waktu untuk membahas teknis ya bapak ibu artinya bagaimana memasang iklan dan lain-lain itu sebetulnya anda dengan sangat mudah bisa pelajari lewat youtube dan lain-lain tapi paling tidak dari sini saya ingin menunjukkan jalan atau menunjukkan konsepnya bagaimana cara kita untuk bisa melakukan branding di google search jadi cara pertama untuk tampil adalah dengan menggunakan iklan jangan lupa cantumkan juga alamat toko atau nama brand anda banyak orang beriklan tidak mencantumkan nama brand menurut saya itu sebuah kerugian yang sangat besar sebetulnya cantumkan nama brand anda kemudian di tengah situ tergantung jadi kata kunci dan produk yang dicari tapi untuk beberapa produk seringkali akan muncul map atau gambar peta gambar peta dan bisnis-bisnis lokal yang ada untuk produk tersebut nah ini kita bisa lakukan dengan menggunakan yang namanya google my business atau google business ku itu dengan anda menggunakan google my business anda bisa mencantumkan atau anda bisa memasukkan informasi mengenai produk anda di bagian ini nah next yang di bawah itu barulah ini yang namanya organik 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 itu artinya kita tidak perlu bayar untuk bisa tampil di sini sebenarnya kita tidak perlu bayar tapi memang bagaimana tekniknya atau caranya supaya kita bisa tampil di sini nah itu yang sebetulnya butuh upaya butuh upaya tapi itu semua bisa kita pasari bapak ibu saya tentunya tidak punya cukup waktu untuk detail sekali tapi paling tidak ada beberapa yang saya akan sharekan di situ nah untuk tampil secara organik seperti ini itu apa yang orang sering sebutkan dengan istilah SEO atau search engine optimization SEO ini jadi kalau anda ingin belajar SEO anda tinggal cari mengenai teknik-teknik untuk belajar SEO ya jadi dua cara tadi ya pertama adalah melalui organik atau kedua melalui cara yang berbayar nah orang sering berkata bahwa oh kalau yang organik berarti tidak bayar saya katakan begini kita seharusnya kita sebenarnya tetap membayar bapak ibu ya tapi dengan dua cara apakah kita bayar dengan uang atau kita bayar dengan waktu dan upaya kita nah kalau tadi dengan katakan listing yang organik tadi kita bisa lihat contoh nih sebuah kata kunci jasa angkut barang misalnya ya disitu kita bisa lihat bahwa ada hingga 30 juta lebih hasil ya atau halaman yang berkompetisi untuk bisa tampil di halaman satu google ya karena pada prinsipnya 99% pencarian itu hanya akan berhenti di halaman satu google yang mana bad newsnya adalah maksimal hanya ada 10 listing yang bisa tampil di halaman satu google kadang hanya 7 8 bahkan ya tapi maksimal 10 bayangkan dari 30 juta halaman berkompetisi untuk bisa hanya tampil 10 di halaman satu google ya nah itulah ya sebetulnya yang tadi saya katakan kita bayar melalui effort dan upaya waktu kita ya untuk mengusahakan bisa tampil di sana nah cara yang kita bisa lakukan bapak ibu supaya mengurangi katakan minimal mengurangi kompetisi yang ada sehingga peluang untuk bisa tampil di halaman satu lebih besar adalah kita mencoba untuk bergerak secara lokal atau kita mencoba untuk kerucutan kata kunci yang dicari menjadi lebih spesifik karena kita bisa lihat kalau misalnya katakan Anda yang berdomisi di Semarang misalnya kata-kata jasa angkut barang ini Anda ubah jadi jasa pengangkutan barang di Semarang atau Semarang begitu ternyata dari 30 jutaan kompetisi itu sudah mengerucut sekali menjadi hanya sekitar 200 ribu jauh sekali bedanya jadi poin pertama di sini adalah bagaimana kita melakukan riset kata kunci yang tepat dan dengan selain jumlahnya juga berkurang kompetisinya tapi juga tingkat konversinya akan lebih meningkat karena orang lebih spesifik akan lebih baik tentunya dalam mereka mencari sebuah jasa Anda yang bergerak di bidang jasa terutama tips singkat ada 3 pilar tanpa tahu teknikal tapi 3 pilar bagaimana Anda bisa mengusahakan bagaimana Anda bisa mengusahakan sehingga peluang Anda bisa tampil di halaman 1 Google bisa lebih besar yaitu 3 poin mengenai otoritas relevansi dan teknologi secara cepat saya akan bahas di sini paling pertama adalah mengenai teknologi teknologi ini adalah dasarnya dulu tapi yang saya tunjukkan di gambar di sini itu adalah bottom layer-nya dulu yang paling basah teknologi ini sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu kompleks teknologi itu katakan satu Anda perlu memperhatikan kualitas hosting Anda hosting ini adalah tempat untuk orang menyimpan filenya dan menunjukkan websitenya server-nya katakan begitu karena hosting yang baik loading speed-nya akan baik kalau loading speed-nya baik halaman itu lebih cepat bisa ditampilkan itu secara nilai SEO akan jauh lebih baik kemudian struktur website Anda ya struktur website yang lebih user-friendly hari ini 80% pengunjung website itu adalah menggunakan mobile phone menggunakan mobile phone 80% jadi kalau Anda katakan mendesain sebuah website atau apa jangan menggunakan desain yang berdasarkan laptop karena itu hanya 20% tapi gunakan terutama mobile design itu yang lebih jauh lebih penting kemudian navigasinya Anda perlu perhatikan navigasi yang user-friendly yang mudah untuk ditelusuri orang yaitu teknologi itu akan menolong sekali untuk bagaimana website Anda kemungkinan bisa ranking lebih tinggi poin kedua adalah relevansi bagaimana kita tadi yang saya sudah tunjukkan mencari kata-kata kunci yang kompetisinya lebih ringan tapi lebih relevan justru lebih relevan lebih sesuai dengan kebutuhan user Anda ya kata kunci yang tepat sesuaikan kata-kata kunci itu dengan katakan judul yang ada di artikel Anda atau di website Anda Anda kalau misalnya jasa pengangkutan barang di Semarang Anda coba untuk letakkan itu sebagai judul halaman Anda itu akan jauh lebih relevan akan jauh lebih bernilai untuk bisa tampil di halaman Google poin ketiga adalah konten atau artikel buat artikel-artikel yang konsisten Bapak Ibu yang mengedukasi yang bermanfaat dan konsisten buat para pembaca Anda semakin konsisten Anda membuat artikel dan isinya semakin relevan kemungkinan untuk bisa tampil di halaman Google akan jauh lebih besar poin ketiga adalah otoritas ya otoritas di mana ini sebetulnya tidak berbeda dengan apa yang ada di dunia offline Bapak Ibu ya jadi dunia offline sama seperti kalau Anda misalnya ada katakan Anda ingin bertanya ke seseorang siapa ya dokter dokter mata misalnya yang ada di Bandung Anda bertanya ke seseorang teman gitu kan semakin banyak referensi mengenai dokter mata di Bandung artinya kemungkinan bahwa dokter mata tersebut adalah pihak berotoritas katakan ya semakin sering ditunjuk oleh orang namanya disebut berarti orang itu kemungkinan memiliki otoritas lebih tinggi dan otoritas lebih tinggi akan ditampilkan di Google Search di posisi yang lebih tinggi jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dimana referensi atau link yang kita sebut kalau di dunia online ini link ya itu sebetulnya adalah sebuah referensi ya referensi menunjukkan bahwa oh ini dia orangnya untuk sebuah jasa atau sebuah ini itu akan meningkatkan otoritas ya mention hal yang kurang lebih sama di social media social share dimana sebuah artikel sering di share disebut oleh brand Anda sering disebut oleh para user di social media itu akan meningkatkan otoritas lebih tinggi sehingga pada akhirnya peluang untuk bisa tampil di di organic Google Search yang non berbayar tadi akan lebih tinggi ya nah itu tadi sepat-sepat secara singkat mengenai sana untuk bisa tampil di Google Search organic ini adalah untuk catat dua dimana orang bisa menggunakan yang namanya iklan ya iklan itu berbayar berarti kan iklan berbayar untuk bisa tampil di posisi yang paling atas di Google Search nah orang seringkali kalau dengar kata-kata berbayar itu kemudian akan apa ya mundur dulu atau defense dulu kira-kira seperti itu ya padahal saya akan tunjukkan bahwa sebetulnya ini salah satu cara yang paling efektif dan saya sendiri lakukan untuk bisnis saya yang sebetulnya sangat sangat-sangat menarik dan bisa cepat mendatangkan hasil ya karena sebetulnya di online itu kita bisa ukur dengan sangat precise Bapak-Ibu ya katakan Anda punya ini investasi 100 ribu misalnya untuk Anda beli klan nah dari 100 ribu itu Anda bisa ukur berapa pengunjung website Anda ya itu Anda bisa sangat ukur dan Anda bisa lihat dari situ kita bisa hitung oh berarti nilai atau harga perkunjungan itu kira-kira 100 ribu dibagi 100 pengunjung berarti seribu orang seribu rupiah ya terus sehingga kita bisa ukur sampai akhirnya berapa jumlah penjualan yang terjadi melalui online ini kita bisa ukur nah selama angka biaya perpenjualan atau biaya per sales di sini lebih tinggi atau lebih rendah maaf biaya perpenjualan itu lebih rendah daripada margin Anda tentunya itu adalah sebuah profit atau sebuah keuntungan nah dengan kemampuan di dunia online untuk mengukur funnel ini atau biaya-biaya ini sebetulnya Anda bisa lebih melakukan scaling atau kira-kira pengukuran jadi kalau Anda letakkan 100 ribu saya mendapatkan saya letakkan X saya mendapatkan X saya bisa tingkatkan menjadi 2 X dan selanjutnya itu kira-kira Bapak Ibu secara singkat apa yang kita sudah padjari sebelum nanti saya beralih ke ini pembicara yang lain tapi secara singkat tadi pertama kita bisa padjari kenapa Google Search menjadi alat untuk branding yang sangat efektif dan kita pelajari bagaimana cara bekerja dari Google Search kita tadi sudah melihat komponen-komponen dari sebuah Google Search di mana komponen iklan map dan kemudian juga organiknya cara untuk tampil di Google Search kita sudah lihat tadi dan 3 pilar bagaimana melalui cara organik dan gratis atau non-berbayar kita bisa meningkatkan kesempatan untuk kita tampil di Google Search dan terakhir adalah mindset dalam kita melakukan iklan di Google Search sistemnya adalah pay per click di mana kita bayar adalah untuk per click jadi kalau orang melihat brand kita atau iklan kita selama itu tidak di click juga tidak bayar itu menjadi sebuah branding gratis tapi yang click yang bayar dan kita bisa ukur itu dalam sebuah panel semoga Anda belajar sesuatu dari sharing hari ini dan ini saya percaya akan dilanjutkan dari rekan-rekan yang lain dan Anda akan belajar jauh lebih banyak lagi thank you Bapak-Ibu saya kembalikan ke Pak Joko oke terima kasih Pak Iro atas insight yang diberikan ternyata Google Search penting banget Google Search penting banget ternyata membangun agar dari jutaan orang Anda bisa tampil di nomor satu itu tidak mudah tapi bisa itu intinya tidak mudah tetapi bisa Bapak-Ibu Bapak-Ibu harus berjuang apalagi di service industri kalau Bapak-Ibu hari ini kan bicara soal B2B dan service industri di service mungkin ketika pesaing Bapak-Ibu tidak terlalu banyak hari ini Bapak-Ibu maintain SEO Bapak-Ibu mestinya akan jauh lebih bermanfaat sehingga Bapak-Ibu makin dikenal sehingga ketika orang mencari Bapak-Ibu nomor dimuncul di halaman satu dan orang menjadi nge-click dan akhirnya bertransaksi dengan Bapak-Ibu sekalian oke Pak Iro terima kasih nanti kita akan lanjut ke tanya jawab setelah semua service selesai Pak Iro ya tetap di sini Pak Iro oke Bapak-Ibu sekalian kita akan panggil narasumber kedua ya beliau adalah Pak Agus Sanityo beliau adalah Business and Executive Coach Action Coach CEO dari Profit Action Coach kemudian juga Executive Coach di Mimapan Group kemudian founder PT Jagad Digital Indonesia dan founder PT Tri Novasi Gorometa Adidaya di bawah itu ada logo-logo brand yang beliau pegang saat ini oke tanpa berlama-lama saya berikan waktu kepada Pak Agus untuk sharing seputar Mimapan silahkan Pak Agus oke terima kasih Pak Joko selamat siang Bapak-Ibu semua ya senang sekali ya siang hari ini bisa sharing jadi saya akan sharing bagaimana di perusahaan keluarga kami di grupnya Mimapan itu kami melakukan proses branding khususnya di sisi online ya kalau dulu awalnya offline tapi kemudian kami mulai masuk ke dunia online ya uits saya cerita sedikit sejarahnya di grup kami perusahaan keluarga jadi kami ini perusahaan keluarga tahun 92 jadi itu ibu mertua saya ya ibu tinggi sini ini mulai membuka sebuah depot kecil yang kemudian berkembang cabang pertamanya itu dimulai tahun 2007 dari melayani telaten melayani kemudian anaknya empat orang ikut bergabung ikut membantu mengembangkan sampai kemudian mulai belajar profesional dan buka cabang hari ini kami ada 11 cabang di tiba kota dan kami sudah mulai mempersiapkan generasi ketiga kami untuk mengambil tongkat kepemimpinan di perusahaan keluarga kami ini nah Mapan ini dibangunnya mulai dari sebuah perusahaan yang sangat konvensional jauh-jauh banget dari dunia online tapi kemudian mulai kami menyadari bahwa ada yang kami harus ubah di dalam perusahaan ini jadi ini yang jadi tantangan di tempat kami jadi yang kami saya pengen sharing yang pertama adalah kejadian sebelum adanya COVID jadi jauh kami 92 memulai usaha keluarga ini jauh dari dunia online tapi mulai sekitar 2018 itu mulai makin menyadari bahwa online marketing ini kami harus bangun branding di sisinya online kenapa? karena muncul banyak sekali perubahan generasi yang kalau dikatakan generasi milenial makin makin kuat kemudian juga munculnya delivery gateway ini yang membawa perubahan yang besar sekali nah adanya go food grab food itu di awal kami pandang wah ini mungkin cuma sekedar cara mendelivery makanan saja tapi kemudian kami karena di perusahaan kami terbiasa melakukan uji ukur kami mengamati terus ketika pihaknya gojek kemudian grab itu menawarkan untuk kami bergabung di dalam layanannya mereka di awal kami tidak mau tapi kami mengamati lihat bagaimana prosesnya tapi dalam kurun waktu yang sangat singkat pertumbuhan customer yang minta layanan lewat gojek maupun grab itu meningkatnya sangat fantastis sampai akhirnya kami memutuskan bahwa kami harus masuk nah di titik itu yang juga sambil kami mempelajari masuk ke dunia online jadi benar-benar kami masuk di online membangun brand secara online itu mulai 2017 akhir nah salah satunya kemudian kami merekrut tim yang fokus di marketing jadi kami ada divisi marketing ada manager marketing yang membangun brand kami untuk yang online-nya karena kami menemukan bahwa ini tidak bisa di-diaring gitu saja nah apa yang kami lakukan ini kalau bicara secara teknis hal yang pertama adalah memahami dulu kami melakukan analisa terhadap target market kami terhadap segmentasi pasar yang kami punya dan positioning-nya tools yang biasa kami pakai adalah kami menggunakan 5 W1H mungkin teman-teman nanti bisa belajar lebih jauh 5 W1H poin yang terpenting adalah tahu dulu siapa target market nah target market kami kalau di restoran kami di grupnya Mimapan kami adalah family restoran nah ini yang ketika kami tahu dengan jelas keluarga yang kami layan ini seperti apa kami menemukan keluarga yang kalau di segmentasi usia berapa mereka ternyata cara berkomunikasinya berbeda khususnya yang kalau ada berbeda generasi yang dulunya generasi kolonial istilahnya kemudian ada generasi milenial kemudian ada generasi yang lebih baru nah mereka ternyata punya habit yang berbeda cara berkomunikasinya wear-nya pun itu juga berbeda ya contoh ya kalau yang generasi X itu cara berkomunikasi kalau dulu masih ada pakai blackberry ya mereka berkomunikasi blackberry sekarang blackberry sudah tidak ada mulai menggunakan whatsapp ya sosial medianya mungkin pakai facebook tapi ketika mulai ada generasi milenial disitu mulai muncul instagram instagram makin kuat ya jadi kami menganalisa terus perubahannya dari segmen pasar yang kami punya nah apa yang sedang terjadi dengan target market kami ini kami harus menentukan kami mau masuk market yang mana jadi dimananya kami tahu dengan jelas oh pasar keluarga ini kami melayani keluarga yang usianya range-nya berapa tempatnya berbeda waktunya juga berbeda jadi cara berkomunikasi kami cara membangun brandnya ini yang kemudian kami mengkategorikan masing-masing segmen yang berbeda kami melakukan treatment yang berbeda metode untuk melakukan what why and how nya pun berbeda contoh misalkan kalau kita ngomong family yang sudah punya keluarga yang orang tua orang tua mereka mungkin membutuhkan karena di tempat kami restoran pengen datang makan makanan yang bisa diterima tidak terlalu berat bumbunya tapi yang berbeda generasi milenial pengennya makanan yang sifatnya itu wah heboh pedas misalkan nah itu kami mencari apa umpan yang tepat buat yang tepat untuk segmentasi ini dan kemudian itu yang kami komunikasikan menggunakan media-media online yang cocok dengan segmen tersebut ya nah ini yang kemudian lewat proses perjalanan kami mengumpulkan beberapa strategi jadi beberapa strategi yang sudah kami pakai kami mempunyai prinsip marketing istilahnya marketing itu aturannya adalah 10x10 maksudnya apa bahwa secara prinsip kami ya tidak bisa cuma menjalankan satu strategi saja karena satu strategi itu istilahnya efektifitasnya hanya 10% kalau kami mau dapat 100% lakukan 10 macam strategi yang berbeda jadi secara simultan walaupun prosesnya kami melakukan satu demi satu diukur ketemu efektif ketemu yang tepat kami bangun terus tambah lagi strategi yang baru jadi contohnya seperti ini kalau Bapak Ibu lihat kami punya beberapa channel di online yang sudah kami pakai hingga hari ini yang pertama adalah membership membership ini terhadap existing customer kami kami mengumpulkan data-data dari pelanggan-pelanggan di restoran kami buatin sistem membership tujuannya apa untuk supaya kami bisa berkomunikasi karena kalau bisnis itu hanya jagonya mendatangkan pelanggan baru berarti bisnis kita belum sampai ke titik yang optimalnya karena sesungguhnya bisnis itu baru benar-benar bisa sukses kalau bisa buat pelanggan baru datang dan membuat pelanggan yang pernah datang itu bisa balik terus nah pertanyaannya adalah supaya kita bisa membuat pelanggan yang lama itu balik lagi apa yang kita punya informasi tentang mereka itulah sebabnya kami mengumpulkan datanya mereka kami bikin program membership yang setiap kali kalau orang yang jadi member kami ulang tahun kami kasih sesuatu ini contohnya jadi untuk membership kami hari ini punya sekitar 30 ribu data base membership pelanggan setianya di grupnya Mapan nah ini kami berkomunikasi secara email kami menggunakan teknologi MailChimp namanya kemudian ada WA business nah WA business kemudian juga ada line ini beda generasi WA itu katakanlah kalau untuk generasi X lebih banyak pakai secara umum tapi kalau line ini yang generasi milenial yang bahkan lebih mudah dari yang milenial mereka diminta untuk pakai WA tidak mau lebih mudah menggunakan komunikasinya lewat line nah kemudian channel yang lain adalah tadi yang saya cerita delivery online Grab GoFood itu perubahannya luar biasa sekali di industri makanan karena Grab dan GoFood ini memberikan banyak sekali support yang sampai kemudian kami membuat keputusan bahwa energi kami harus kami lebih curahkan ke sana difokuskan ke sana kemudian juga sosial media kami mencari sosial media apa yang tepat dengan sesuai dengan segmentasi pasar yang kami punya kami menggunakan Instagram Facebook Youtube nah sebagai sarana pendukung yang lain adalah website dan blog nah satu prinsip yang seringkali karena saya sebagai business coach juga sering ketemu dengan teman-teman pengusaha mereka kalau dikatakan tanya pengennya itu dapat strategi marketing yang istilahnya obat cespleng gitu sekali pakai itu langsung semuanya serba bisa saya katakan gak ada yang seperti itu karena marketing ini dibangun dari kita mengumpulkan satu demi satu strategi yang berbeda dan harus perjalanannya bukan pendekatannya sprint makanya disini dikatakan online marketing itu adalah maraton ya bukan sprint jadi butuh waktu proses proses yang dipakai itu apa nah ini prosesnya menguji dan mengukur mencoba satu strategi bukan test and apa itu trial error bukan ya tapi uji ukur bedanya apa di pengukurannya kalau kita punya metode yang tepat untuk mengukur maka kita bisa memilih strategi mana yang saya nanti akan tambahin budget atau budgetnya saya kurangin atau saya hilangkan nah itu itu adalah hasil dari uji ukur nah setiap strategi yang kita lakukan kalau kita gunakan prinsip seperti itu maka kita sebagai kalau kita ngomong orang marketing tidak akan takut mengeluarkan biaya karena seperti tadi yang Pak Airo ceritakan kalau setiap rupiah yang Bapak Ibu keluarkan kemudian Anda bisa menghitung oh ini saya keluar 10 ribu saya bisa dapetin per customer yang datang gara-gara iklan atau media strategi tersebut saya dapetin keuntungan 11 ribu itu adalah investasi nah ini yang kami pakai menguji dan mengukur setiap strategi nah proses ini akan lebih kuat lagi kalau kita bisa mendatangkan lebih banyak traffic tapi di era sekarang saya sangat bersyukur di era sekarang ini penggunaan online strategi membangun brand strategi lewat online memudahkan untuk proses uji-ukur traffic bisa datang banyak tapi yang penting harus prelevan ini yang jadi PR nanti bisa belajar lebih jauh Bapak Ibu bisa mengikuti program-program yang lain di KBC nah di tempat kami hasil uji-ukur salah satunya membuat kami memutuskan kami fokus ini sebelum COVID ya fokus pada online delivery ya Gojek Grab nah ketika kami fokus memberi layanan kemudian mengikuti program-programnya kemudian memanfaatkan setiap promo yang mereka lakukan mereka juga memberikan feedback yang sangat positif ke kami jadi prinsipnya adalah strategi-strategi yang online karena di belakangnya strategi online ini biasanya ada perusahaan-perusahaan yang punya budget besar mereka bisa menolong kita ya ini contoh ya saya mau tampilin sebuah video di video ini ada dua orang food blogger yang tarifnya mahalnya luar biasa waktu kami mendapatkan informasi bahwa dari pihaknya Gojek akan mendatangkan food blogger ke tempat kami kami tahu bahwa satu orang ini tarifnya untuk membuat satu video klip yang pendek ini aja itu satu orang 100 juta dan itu didatangkan dua orang kami disupport ini secara free ini video yang mau saya tunjukkan ke Bapak Ibu balik lagi sama kita dan perkenalkan gue Next Carlos disebelah gue ada MG Dalena dan kita hari ini mau kulineran di Surabaya oke demikian Bapak Ibu jadi itu contoh contoh support yang diberikan dari pihaknya GoFood ke kami kami dapat info bahwa GoFood total mengeluarkan budget hampir 500an juta untuk memberikan support itu nah kadang saya sendiri juga amazed ya kok bisa seperti itu karena kami memfokuskan pada menggunakan strategi tersebut dan berusaha mengintegrasikan antara strategi yang online dengan offline ini yang kami selalu gunakan karena branding itu gak bisa cuma sekedar kalau bisnisnya terutama jasa kita di online-nya kita tampilannya website-nya kita social media-nya kita keren tampilannya bagus banget tapi ketika datang ke tempat kita mendapatkan servisnya kita offline-nya kita apakah memberikan layanan service yang menghasilkan image yang sama sinkron gak itu kalau itu tidak sinkron maka yang terjadi brand kita gak akan menguat makanya ini antara offline dan online strategi yang kita punya itu harus sinkron nah itu yang kami lakukan kami mencari metode-metode yang bisa men-sinkronkan antara offline dan online ini kami punya event-event ini mengadakan event cooking kelas kemudian mengundang food blogger mencari food blogger yang tepat sesuai dengan segmen pasar yang tepat dan salah satu yang kami gunakan strateginya adalah buka cabang baru karena kami punya pemahaman begini kami kalau buka cabang baru makin banyak kemudian cabangnya kami set supaya ojol friendly pengertian ojol friendly ini apa ojek online friendly jadi outlet yang kami punya itu membuat para gojek ini para pengirim makanan ini mereka ongkirnya bisa dekat murah dan mereka tidak perlu jauh-jauh untuk mendatangi outlet-outlet kami kami ngeset di Surabaya kami ngeset setiap jarak 5 kilo kami harus buka satu cabang untuk memberikan kemudahan nah itu yang saya maksud dengan memberikan mengintegrasikan online dan offline nah kalau ini berhasil kita lakukan ini sebutuh proses memang prosesnya adalah Anda juga harus melakukan rombaan terhadap habitnya customer-nya kita kita perlu tahu ya tonton seperti ini mulai 2018 ketika ojek online ini mulai makin kuat kami makin menyadari bahwa ada perubahan habit customer yang dulunya makan datang ke restoran eh ternyata sekarang mereka mau makan di rumah mau makan di kantor maka kami juga harus menyiapkan produk-produk yang cocok untuk masuk ke segmen tersebut ya channel distribusinya berubah yang dulunya makan itu cuma sekedar cari makan enak tapi sekarang cari suasana maka kami buka outlet yang cocok dengan kebutuhan itu yang bisa sekaligus ngopi jadi sekarang kami punya mapan ada menu-menu kopi menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari segmen pasar ini nah ini adalah lima prinsip yang kami lakukan ya selama kami belum ketemu covid nah tantangannya apa kalau mau seperti ini nah masing-masing platform yang kami pakai itu wah itu algoritmanya perubahannya luar biasa nah saran saya begini bapak ibu fokus satu pelajari dalam kemudian tambahkan satu terus seperti itu ya atau anda tambahkan gunakan orang yang tepat panggil para expert untuk mendukung anda mau di outsource boleh anda mau rekrut secara internal juga boleh sesuaikan dengan budgetnya perusahaan nah tantangan yang kedua adalah trend yang sangat mudah berubah ini yang dari pihaknya kita yang sebagai pebisnis kita perlu tahu ini sedang ada perubahan trend apa kalau ngomong secara internal satu perubahan trend itu nanti akan mempengaruhi strategi apa yang kita pakai nah tantangan berikutnya kalau di tempat kami menemukan tim yang tepat yang ngerti kalau ngomong online mau harus semua kayaknya gak ada maka harus ada yang memang expertnya untuk di sosial media kemudian nanti harus ada yang khusus menghandle objek online dan memanage big data yang kami punya ini yang jadi tantangan kami nah ketika muncul masa kedua mulai adanya social distancing dan PSBB perubahan ini makin ekstrim lagi target marketnya berubah sejak adanya anjuran pemerintah social distancing dan di restoran kami turun drastis ya tapi masih ada tapi begitu mulai dilakukan PSBB di kota Surabaya khususnya nanti abis ini saya pengingin data gambarnya grafiknya nah hal yang lain adalah bahwa industri makanan ini kemasukan pesaing dalam jumlah yang luar biasa orang-orang yang dulunya cuman gak pernah berpikir untuk masak mendadak karena harus tinggal di rumah masak sendiri dan muncul ide baru dari mereka kenapa kok masakan saya gak saya jual maka mereka masuk ke dalam industri makanan jadi kompetitor kami nah ini yang juga membuat kami harus berpikir lebih jauh lagi bagaimana mengantisipasi maksudnya pemain-pemain baru ini yang membuat kami fokus pada channel yang utama nah ini yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu bulan Februari ini sebelum kalau dibilang sebelum apa ini social distancing dilakukan oleh pemerintah online kami dibanding dine-in ini yang merah ini yang dine-in yang orange yang online online kami jauh di bawah walaupun kami sudah melakukan banyak effort di sisi ojek online maupun strategi marketing yang lain omset dari online kami masih di bawah tapi begitu mulai ada kasusnya covid online-nya melonjaknya luar biasa dine-in-nya stabil bahkan kemudian cenderung turun tapi online-nya naik terus nah yang terjadi sekarang justru yang ekstrim adalah ketika PSDB diberlakukan tidak boleh lagi makan di tempat dine-in dilarang oleh pemerintah omsetnya dine-in hancur tapi karena kami masih punya online yang sudah berhasil kami bangun sebelumnya online ini hingga hari ini yang menyelamatkan perusahaan kami kami sendiri juga di direksinya mapan di manajemennya mapan mencari jalan bagaimana caranya supaya kami sebisa mungkin tidak mau merumahkan karyawan kami mikir lebih banyak lagi berpikir ya ini yang jadi tantangan di manajemen kami memikirkan bagaimana supaya toko yang penting kita bisa menggaji karyawan kita perusahaan ini bisa tetap jalan tapi survive karena goal kami ada dua satu adalah survive selama masa masa covid ini masa PSBB dan kami harus membuka jalan baru untuk pengembangan bisnis ini karena justru yang kami lihat di tengah krisis ini peluangnya luar biasa peluangnya apa ini yang saya mau menunjukkan fase yang ketika nanti akan terjadi setelah covid ini berakhir ada perubahan yang besar yang kami temukan bahwa selama masa-masa PSBB ini ternyata kalau ngomong di industri makanan ini saya coba sampelnya dalam industri makanan banyak makanan dari luar kota itu masuk ke Surabaya saya yakin ini juga terjadi juga di berbagai kota juga seperti itu nah itu yang kemudian menyebabkan kami memfokuskan pada ayo coba kita melakukan pivot di perusahaan kami kami ajak tim manajemen kami untuk melakukan pivot kami kemudian mendapatkan ide oke kita mau fokus untuk menambah bisnis baru yang mestinya bisnis baru ini kami rencanakan baru kami mulai pikirkan di 2021 tapi ternyata oleh Tuhan dipaksa kami harus memulainya hari ini mulai membuka close and put ya dan kami melihat ini bukan bisnis kecil karena ketika kami mencoba untuk menggunakan mulai mencoba masuk ke marketplace kami mulai mencoba masuk marketplace responnya positif tapi ternyata kami tidak terbiasa menghandle marketplace wah gagal ya enggak kita tunda dulu fokus di kota Surabaya kami melayani yang ada di kota Surabaya tapi tim kami sekarang mempersiapkan untuk pengembangan dalam kurun waktu satu bulan ini sebelum satu bulan ini berakhir kami harus sudah siap untuk melakukan memasarkan produk prosen antar kota sambil menunggu dibukanya PSBB nah ini proses yang terjadi di perusahaan kami jadi membangun brand ini harus dilakukan secara terintegrasi simultan baik online online ini komunikasi yang sekarang dipakai oleh marketnya sekarang tapi offline pun enggak harus mendukung ya ini hal-hal yang kami bisa sharing nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut dalam sesi tanya-jawab saya siap nanti begitu Pak Joko silahkan Pak oke terima kasih Pak Agus luar biasa ya lima prinsip lima strategi yang dilakukan yang membuat mimapan hari ini bisa sangat eksis tentunya dengan strategi-strategi yang dahsyat proses marketing yang dicoba terus sampai menghasilkan sebuah formula yang tepat nanti silahkan Bapak-Ibu sekalian yang ingin nanya ke Pak Agus ingin menanya ke Pak Iro dan narasumber lain di chat sudah ada link untuk pertanyaan silahkan langsung di klik saja kemudian Bapak-Ibu silahkan diisi pertanyaannya apa sehingga nanti kita bisa pilih pertanyaan atau kita rangkum semua pertanyaan agar Bapak-Ibu sekalian bisa mendapat jawaban yang tepat dari narasumber yang dahsyat ini oke Bapak-Ibu sekalian tanpa membuang waktu lebih lama lagi kita akan langsung masuk ke narasumber ketiga ya narasumber ketiga beliau adalah Tommy Teja Bapak Tommy Teja masih muda entrepreneur memulai bisnis Salmon Fabric dari tahun 2016 sampai hari ini 2016 mulai sampai sekarang sudah 2020 oke dan bisnisnya ini berbau printing printing dan segmen marketnya B2B sesuai dengan topik hari ini tanpa berpanjang-panjang langsung saja saya berikan waktu kepada Bapak Tommy Teja silakan Pak oke thank you buat Pak Joko buat waktunya terus kepada Bapak Ibu juga selamat siang semuanya oke nama saya Tommy langsung aja kita masuk saya mau sekedar hari ini buat sharing di bisnis saya apa yang udah kita lakuin terutama kita pengen ngebahas dari online branding dari B2B dan ada juga segmen B2C nya oke oke jadi kita memulai bisnis tuh dari tahun 2016 ada Salmon Fabric itu perusahaan digital printing terus 2018 dan 2019 kita juga bikin ada saya inorganik itu yang bergerak di bidang muslim pakaian muslim dan sebagainya ini kita jual clothing buat menswear dan ladieswear dan semuanya ini kita mulai tuh semuanya bergerak di bidang online jadi hampir 99% kita pakai pemasarannya online lewat Instagram Facebook Google Youtube semuanya kita pakai oke jadi hari ini saya mau sharing sedikit tentang yang Salmon Fabric ini Salmon Fabric ini sebenarnya kita basically dari perusahaan family bergerak di bidang tekstil cuman semenjak tahun 2016 kita pengen buka coba bisnis unit baru yang emang bergerak di bidang digital jadi 100% mengandalkan pemasaran online nah Salmon Fabric ini tuh seperti yang tadi udah saya bilang ini bergerak di bidang printing kain dan kita spesialisasi buat di bahan-bahan organik dan segmen market kita tuh ada dua jadi B2C dan B2B B2C nya ini karena kita bisa print bisa produksi kain mulai dari 1 meter dan B2B nya itu kita bisa akomodasi customer-customer yang pengen produksi kain sampai ribuan meter dan ini ada beberapa brand yang udah kita pegang sebagian saya cantumin disini kebanyakan brand-brand yang kita handle itu local brand local brand fashion yang emang bergerak di bidang plotting yang anak-anak muda gitu yang generasi milenial jadi buat transaction nya sendiri kita 90% online dan 10% dari offline store kita ada toko di pascal hypersquare jadi ada beberapa customer yang emang walk in buat langsung pesan cuman emang kebanyakan majority dari online 92% dan kita gak punya self pesan sama sekali jadi kalau biasanya kan perusahaan konvensional yang jualan kain tuh suka ada sales yang nguter bawa-tawerin kain ke pasar-pasar atau kemana nah kita memilih untuk melakukan semuanya online jadi kita semua promosinya melalui marketing online dan ada sebagian lewat relasi jadi word of mouth atau dari teman-teman yang order gitu oke jadi hari ini saya mau bahas tentang branding brand identity sama bedanya marketing itu apa jadi kalau sebenarnya kalau branding itu lebih kayak ke jiwa dari brand kita tuh kayak gimana jadi soul apa value yang mau kita angkat dari merk kita dari produk kita sedangkan kalau marketing ini lebih ke cara menjual cara gimana kita menjual produk kita oke jadi seperti yang tadi saya sampaikan kalau branding itu gimana persepsi dari customer ngeliat produk kita jadi kalau customer ngeliat produk kita tanpa kita harus cantumin nama produk kita mereka udah tau oh ini produk kita terus pikiran apa yang muncul di benak mereka gitu ketika mereka ngeliat produk kita nah itu yang pengen kita kuatin dari branding buat produk kita dan banyak sebenarnya buat branding sendiri salah satunya yang paling penting itu logo karena logo ini harus catchy dan harus menarik harus berbeda harus tampilnya benar-benar mencolok jadi orang tau itu logo kita cuman selain logo ada atribut atribut penting lain yang kadang-kadang kita sepak lupa dari branding itu dan gak diperhatikan nah sekarang saya mau bahas nih yang pertama tuh ada USP USP ini unique selling point jadi kalau USP ini kita harus tau nih produk kita tuh brand kita selling pointnya tuh kuatnya dimana gitu apa yang mau kita tawarkan ke konsumen kita nah kalau di Salmona sendiri kita tuh pengen ngangkat kalau produk kita produk organik gitu terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan serat alami jadi makanya kita tampilin secara visual yang berbau-bau serat alam berbau-bau dari ini apa tumbuhan terus kayak warna-warna yang warna hijau warna-warna yang warna-warna yang melambangkan dengan alam gitu karena itu selling point kita yang pertama ini kita pengen kuatin banget sih kalau USP ini jadi kalau dari satu brand gak punya USP yang kuat apalagi kalau pengen jual online itu bakal nanti mungkin bisa datengin konsumen jadi kurang kuat gitu secara secara apa nih secara value-nya nah yang kedua ini kita pengen bawa juga tuh ISP ISP ini tuh emotional selling point jadi emosi apa yang muncul di benak customer kalau mereka tuh ngeliat produk kita nah kalau di Salmona sendiri kita tuh pengen ngangkat ISP-nya itu trust trust atau kepercayaan karena kan kita sebagai vendor printing client nah gimana caranya tuh menciptakan rasa percaya dari customer kita tanpa mereka harus ketemu secara face-to-face dengan kita gitu karena kan kita semua bergerak di bidang online nih pemasaran juga dan gak ada sales yang langsung ketemu gitu dengan si customer makanya yang kita tampilin tuh salah satunya dari pertama dari warna biru jadi kalau warna biru ini karena logo kita warna biru warna biru ini tuh secara psikologi melambangkan trust gitu jadi emang penting juga sih pemilihan warna dalam satu brand terus kita juga tampilin buat postingan-postingan yang emang menunjukkan hasil produk kita tuh bagus dan mereka percaya gitu kalau kita tuh emang bakal memproduksi dengan produksi kain mereka secara maksimal gitu makanya kita tampilin juga testimoni dari customer-customer yang udah pernah print ke kita gitu jadi walaupun online mereka misalnya ada customer baru nih pengen pesen ke kita terus mereka biar percaya dan oh ini vendornya terpercaya setelah kita bayar gak akan kabur gitu banyak kan soalnya online tuh kayak gitu kan mereka pengen pesen quantity besar tapi itu gak percaya gitu vendornya ini terpercaya apaan gak sih nanti takutnya udah transfer terus kabur lagi kita pengen meningkatkan si rasa trust itu dari ESP-nya terus kemudian ada juga visual identity sama communication nah ini tuh penting banget jadi kalau visual identity ini kayak tadi saya bilang ini tentang warna dan tentang dari desainnya sendiri itu harus kuat dan harus selalu konsisten gitu kalau buat visual identity dan communication ini gimana caranya kita menyampaikan produk kita message-nya ke message produk kita ke konsumen-konsumen kita itu bahasanya harus diperhatiin juga kalau emang target marketnya millennials atau generasi-generasi lain itu harus disesuaikan bahasanya mungkin lebih misalnya kalau kalau yang di kita kan banyak kan millennials jadi kita pakai bahasa yang emang bahasa-bahasa gaul gitu dan juga komunikasi dari customer service kita ke pelanggan kita itu harus diperhatiin juga jadi pembawaannya emang harus kayak gimana gitu cara mencampaikan si produk knowledge-nya ke konsumen oke oke terus berikutnya ada brand story brand story ini penting banget kalau buat online karena kalau misalnya kita pengen jualan online kita harus kuatin story dari brand kita itu kayak gimana cara value yang mau kita sampaikan itu apa nah kalau di salam online sendiri kita ada 3 story yang pengen kita angkat yang pertama kita pengen nunjukin kalau kita itu emang perusahaan digital printing yang kredibel dan terpercaya gitu makanya yang kita tampilin itu foto-foto mesin dengan harga yang bisa meng-catter bisa memenuhi kebutuhan konsumen retail ataupun konsumen B2B gitu makanya kita pengen itu dianggap sebagai harganya juga bisa bersaing di dua market ini kalau misalnya pesen dikit bisa pesen banyak juga bisa dengan harga lebih murah nah itu yang kita pengen sampaikan terus ada juga kita pengen bawa story-nya kita organik karena kita kan semua jenis sky-nya terbuat dari serat alami makanya kita pengen pengen ngebawa sustainability juga gitu jadi kita ada hashtag tagline-nya itu switch to organic dengan warna hijau dan gambar-gambar yang berbau alam terus kita juga pengen ngangka tentang edukasi tekstil jadi kalau konsumen pesen tuh gak cuma pesen kain doang tapi kita pengen mengedukasi ke mereka tentang informasi kain mereka tuh kayak gimana terbuat dari bahan apa terus konstruksi benangnya kayak gimana beratnya kayak gimana bahan dasarnya apa nah semuanya ini kita pengen kemas secara artistik ada unsur arts-nya gitu karena kan kebanyakan dari segmen market kita tuh brand-brand lokal yang emang mereka kreatif nah supaya kita bisa satu frekuensi dengan mereka dan kita tuh gak boleh kalah kreatif juga ya kita kemas si brand kita ini gimana caranya biar tampil kreatif gitu oke nah ini jadi buat positioning dan target market itu penting banget jadi kita harus tahu nih konsumen kita tuh segmennya kayak gimana apakah mereka generasi yang generasi X Y, Z atau millennials dan juga usianya berapa nah kalau di Salmon sendiri kita kebanyakan customer tuh usia 25 sampai 30-an 30 dan 40 lah ada beberapa dan kebanyakan dari mereka yang emang bergerak di industri kreatif dan local brand gitu makanya kita pengen nampilin tuh secara visual secara message-nya kalau kita juga emang gak cuma printing doang tapi kita punya value lebih dan kita juga ngerti gitu dengan kebutuhan mereka dengan kreatifitas mereka kita bisa penuhi semuanya gitu makanya ini penting banget sih kalau kita harus selalu analisa target market kita kayak gimana gitu oke terus buat berikutnya kalau di branding ini ada visual guidelines jadi kita harus selalu konsisten dalam pemilihan warna pemilihan logo pemilihan bentuk dan kalau ada maskot juga mungkin bisa dibuat juga dan visual guidelines ini tuh nanti yang bakal dipakai buat ke semua channel postingan di media sosial atau di website gitu ini contohnya kayak gini ini kalau di salmon sendiri kita udah tentuin tadi visual warnanya kayak gimana guidelines-nya jadi nanti di setiap postingan di social media di blog di konten itu sama semua konsisten kayak gini terus ini juga ada buat buat bikin media-media promosi kayak bikin brosur bikin iklan atau merchandise terus kalau ada bikin acara juga even kalau di tempat kita sampai kantor kita juga kita desain semirif mungkin dengan branding yang kita pengen pengen sampaikan gitu oke berikutnya tuh kalau buat B2B penting banget buat Bapak Ibu tuh punya website nah website ini harus yang usable sama contactable usable ini dalam artian informasinya semua jelas ada di website jadi tanpa perlu kontak admin via WhatsApp tuh mereka bisa cari konsumen bisa cari semua informasinya ada di website gitu dan contactable itu kalau misalnya ada ada orang yang ngirim email ke company kita nah itu harus dibalas dengan cepat gitu kan kadang-kadang kan suka lupa tuh email email yang orang kayak suka anggap remeh gitu kayak ada email tapi gak dibalas gitu nah itu itu mengurangi dari apa trust issue ke konsumen juga dan ini kita contoh websitenya kayak gini kalau buat Bapak Ibu yang pengen lihat bisa di scan di barcode ini juga nanti nyambung ke website kita dan terus ini juga nih jadi kalau buat di website ini kalau bisa tuh kita cantumin buat price list itu harus complete complete dan clear dalam artian price listnya ini harus lengkap jadi kan orang kadang-kadang tuh kalau pengen pesan barang lewat online tuh malas kan kalau nanya lagi masih nanya ke WhatsApp atau telepon dulu tuh malas mereka pengennya yang instant langsung ada gitu nah makanya ini penting banget nih kalau produk kita tuh ada price listnya di website dan foto produknya contohnya kalau di Salmore sendiri kita udah breakdown secara detail jadi kayak mereka pengen beli 1 meter itu udah tau harganya berapa terus semua yang beli 100 meter udah tau juga harganya berapa sampai yang ribuan meter mereka udah tau harganya berapa dan ini semua harganya berbeda-beda gitu jadi kita bisa langsung masuk ke 2 segmen kita ada yang segmen retail atau segmen B2B-nya dan kita udah masukin juga foto-foto produk kain kita secara detail juga di website jadi kalau orang pengen pesen tuh udah langsung tau gitu tinggal klik aja linknya kesini 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 tanpa harus chatting via WhatsApp gitu kadang kan kalau malas gitu ya orang sekarang pengen semuanya serba instant nah ini bisa di scan barcode nih kalau pengen dilihat contoh price list kita tuh kayak gimana di website nah terus kalau buat di website juga yang suka kelupaan tuh ini about us about us ini tuh penting banget jadi kalau ini sebenarnya ini hal pertama yang mesti dipikirin gitu kalau di website about us tuh ada 2 isinya yang penting pertama who we are jadi kita tuh siapa gitu kita misalnya sebagai penjual jasa penjual jasa vendor apa terus value apa yang mau kita bawa dan itu mesti disampaikan bener-bener di about us kadang orang tuh ngecek dari dari about us ini tuh buat pengen tau nih ngecek ini vendor tuh bisa dipercaya atau enggak gitu dan kalau ini halaman about us nya didesain cuman setengah-setengah gitu itu sayang banget sih itu bisa nurunin rasa trust dari si konsumennya sendiri gitu makanya kita pengen banget mekenin about us ini penting banget nih buat didesain dengan sebagus mungkin dan informasi semenarik mungkin terus ada kalau bisa ditambahin juga video nih kayak what we do ini kayak video tentang apa yang kita lakuin gitu apa yang kita jual sih sebenarnya dan ini kalau bapak ibu bisa scan ini sebenarnya nyambung ke video production proses kita jadi mereka tuh lebih percaya nih walaupun mereka enggak ketemu secara langsung mereka tuh berani gitu pesen sampai ribuan meter sampai puluhan ribu meter karena mereka udah ngeliat video kita oh ini emang bisnisnya ada gitu bisnisnya legit dan mesinnya tuh beneran ada gitu nah itu penting banget dan kalau mungkin buat tahap awal yang baru mulai ke dunia online bisa kita saranin sih kalau buat video ini harus bener-bener dibikin bagus gitu jadi bisa kalau emang belum punya tim desain sendiri mungkin bisa outsource dulu ke orang keluar yang konsultan bikin video atau tentang bikin branding bisa tolong minta bantuin ke mereka gitu dibuat sebagus mungkin oke berikutnya branding juga kita tuh penting banget kalau buat tentang ini endorsement sama sponsorship jadi gak cuman jualan produk doang tapi kita harus kuatin juga di bagian sponsorship giving back to society gitu nah yang kita lakuin tuh kalau di Salmon kemarin kita bikin campaign yang pertama itu Salmon giving back jadi setiap pembelian kain dari konsumen itu kita sumbangkan hasilnya buat penanaman pohon di sungai Citarum terus kita juga ada support ke beberapa fashion designer lokal buat mereka fashion show kemarin waktu di Jakarta fashion week dan yang terakhir kita kemarin sempat jualan masker dan hasil penjualannya kita sumbangin buat pembelian APD related to COVID oke nah yang terakhir saya mau bahas tentang ini promotion during COVID karena kan sekedar info kalau kita tuh mulai dari April akhir sampai dari April akhir karena PSBB dan terkait sama regulasi pemerintah kita udah gak produksi lagi jadi kita udah mati produksi semua cuman kan kalau online itu gak mungkin berhenti kan karena kalau nanti kita online berhenti gak ada posting gak ada apa pun juga itu logaritma dari Facebooknya bakal turun bakal jelek banget makanya mau gak mau kita tetap mesti jalan gitu online nya nah gimana caranya nih biar dapetin cash flow selama gak ada produksi gak ada orderan tapi tetap dapet cash flow buat buat nutupin operational cost nya nah yang pertama tuh kita buka pre-order jadi selama kita belum bisa produksi kita buka pre-order dengan dengan harga yang lebih murah gitu jadi konsumen bisa pesen dulu ke kita kita kasih diskon nanti di produksi setelah kita jalan lagi gitu di pabriknya buka lagi jadi kita yang penting kumpulin dulu nih cash flow sebanyak-banyaknya dulu gitu buat sekarang menutupin operational cost terus kita juga bikin gift card gift card ini sama jadi kayak orang bisa beli voucher kredit ke kita dengan harga yang diskon nanti mereka bisa pakai si uangnya begitu kita buka produksi lagi gitu terus selama kita gak produksi juga kita gak adain online course online course juga ini lumayan impactful sih buat bisnis-bisnis teman-teman yang gak bisa jualan kita bisa jualan jualan pelajaran gitu skill apa yang bisa kita bagikan ke konsumen secara online gitu dan yang terakhir kita ada membership membership ini jadi kayak konsumen tuh mereka ngumpulin poin semakin banyak mereka beli barang ke kita mereka dapat poin dari poinnya itu nanti bisa ditukurin dengan voucher nah membership ini tuh kalau buat B2B cukup penting karena kan kita sebenarnya gak ketemu konsumen secara face-to-face jadi gimana caranya biar mereka tetap engage sama kita mereka tetap biar order sama kita gak pindah ke vendor lain yaitu kita ngumpulin poin kita kasih poin ke mereka gitu semakin banyak mereka beli semakin banyak mereka punya poin di kita dan mereka bisa tukurin tuh poin-poinnya dengan diskon lagi atau dengan free merchandise atau nanti kita bisa pakai juga database yang udah kita kumpulin kita kasih misalnya mereka ulang tahun kita kasih kue atau kayak sekarang lagi lebaran nanti kita kasih parcel nah itu penting banget sih buat ngumpulin database-database dari konsumen kita dan gimana terus memaintain mereka buat tetap engage sama perusahaan kita gitu oke ya paling gitu aja sih yang bisa saya sampaikan nanti kalau ada yang buat ditanyain bisa ya oke terima kasih Pak Tommy luar biasa ya masih muda bisnisnya wow banget bisnisnya dasyat banget ya Bapak Ibu bisa banyak belajar tadi branding gaya anak muda yang bisa masuk market B2B yang pesen kain bahkan bisa bisa ratusan meter ribuan meter karena brandingnya sangat dasyat nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Pak Tommy kemudian Pak Agus dan Pak Hiru juga nanti satu narasumber terakhir Pak Andi silahkan aja langsung di klik di sana di chat Bapak Ibu sekalian sudah ada link untuk pertanyaan silahkan langsung ditanyakan nanti kebudu lupa Bapak Ibu dan saya mau umumkan juga bahwa nanti di akhir di akhir sesi Bapak Ibu akan mendapatkan link untuk feedback link untuk feedback dan Bapak Ibu akan akan diberikan materi oleh para narasumber sekalian jadi begitu Bapak Ibu isi nanti maka Bapak Ibu akan mendapatkan langsung dapat materi dari pembicara maka jangan lewatkan ada pengumuman soal bagaimana Bapak Ibu bisa langsung ikut pelatihan di marketplace yang kita sudah kerjasama ada di Tokopedia ada di Lazada jadi tunggu jangan kemana-mana tetap ikut acara ini oke dan narasumber terakhir keempat kisah ini entrepreneur yang punya usaha namanya STEM beliau adalah SAP Gold Partner juga menciptakan software POS gratis AIRIP yang sudah lima bahasa dipakai di 200 negara kemudian beliau juga aktif di kegiatan beberapa asosiasi di UPH kemudian di IPK juga di APRINDO di BINDO dan beliau sangat aktif di UMKM Indonesia inilah beberapa kegiatan beliau ketika diajak audisi oleh oleh beberapa kementerian dan juga oleh Pak Jokowi oke langsung saja tanpa berlama-lama kita panggil teman kita yang sangat humble Pak Andi Joyo Budiman silahkan Pak Andi halo Pak Andi apakah bisa mendengar saya ya oke silahkan diambil alih Pak Aliskrinya silahkan oke oke selamat siang menjelang sore teman-teman semua suaranya cukup jelas ya jelas Pak Andi ya oke terima kasih menarik banget ya udah minggu keempat begitu banyak ide saya belajar banyak tadi juga wah garment printing bisa di online-in segala macem bahkan kaget juga bisa dijual ke korporat gitu ya jadi kita jaman sekarang kayaknya udah bicaranya udah gak bisa lagi kalau kita gak menggunakan online nah saya start simple aja saya start dari histori saya jadi kami sendiri di Sterling kami bilangnya PT Sterling terus Cemerlang tadi di slide Pak Joko itu ada penjelasannya saya sendiri sebenarnya 17 tahun profesional murni orang IT jadi teman-teman perlu memahami latar belakang saya dulu murni orang IT artinya saya berangkat dari technical dari coding sampai akhirnya 2007 dengan beberapa teman kita set up Sterling kita berpartner dengan SAP mungkin sebagian paham sudah familiar dengan brandnya SAP terutama di dunia bisnis di korporasi 2008 kami rilis software yang namanya AIRIP yang mungkin sekarang mulai banyak yang tahu which is sebelumnya sebenarnya kami udah dari 2008 software ini hanya kami rilis ini hanya untuk dunia korporat 2011 kami mulai jadi God Partner lalu 2015 2015 dan 2016 kami memutuskan untuk membuat AIRIP ini untuk versi mobile jadi selama ini sebelumnya sebenarnya kami membuat untuk versi desktop karena zaman-zaman dulu semua AIRIP ini adalah POS sistem sistem kasir jadinya yang terintegrasi dengan SAP nah jadi sejak 2015 kami berpikir oh ini kita harus convert nih harus convert ke Android karena Android akan ada di mana-mana waktu itu nah sehingga 2015 kami mulai rilis yang kami sebut AIRIPLY AIRIPLY inilah yang tadi Pak Joko sebutkan kita rilis di Google dan sampai hari ini free buat teman-teman usaha mikro jadi buat latar belakang sebelumnya kami di SAP sendiri sebenarnya kami lebih banyak menservice dunianya korporasi oke saya lanjutin lalu kami juga rilis yang versi pro yang versi berbayar tapi juga masih sangat terjangkau 500 ribu per tahun jadi ini modelnya yang subscription based nah 2016 kami rilis satu website yang nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya lalu 2017 kami juga rilis software kembali dan software ini juga gratis buat teman-teman yang mau pakai khusus ini buat stock op 6 karena kami melihat kok proses stock op 6 sulit sekali untuk customer-customer retail yang tokonya ribuan tersebar di mana-mana susah sekali jadi kami rilis software aplikasi buat dari Android kita kita bisa pakai untuk scan barang kita buat menghitung barang supaya cepat lalu terakhir kami 2018 kami rilis juga untuk membership software oke nah ini award yang kami dapat dari prinsipal kami dari SAP jadi salah satunya di dunia retail karena memang background-nya kami sendiri sekali lagi di dunia korporasi korporasi siapa sih customer kami nanti saya jelasin lebih detail nah ini challenges-nya kenapa sih kami akhirnya berjualan ke online jadi kalau Bapak Ibu mungkin teman-teman yang disini jualan service pasti sama seperti saya mikirnya nomor 1 background kita IT jadi kalau kita bilang kita gak ada yang bisa jualan bahkan partner-partner saya pun semua background-nya IT gak ada yang bisa jualan nomor 1 yang kita lakukan adalah kita fokus sama people kita bangun team karena yang kami lakukan adalah waktu tahun 2007-2008 awalnya adalah mengimplementasikan SAP jadi buat Bapak Ibu yang baru dengar SAP SAP itu adalah software bisnis nomor 1 di dunia SAP sendiri dari Jerman nah kami memutuskan untuk berpartner dengan SAP dari awal karena salah satunya adalah quality dan brand-nya mereka di seluruh dunia jadi waktu kami berpartner dengan mereka kami lebih banyak fokus sama people bagaimana membangun team yang bisa mengimplementasikan si software SAP ini nah demikian juga dengan quality seperti tadi kenapa sih kita berpartner dengan SAP karena oh dia software-nya sudah nomor 1 di dunia dan kebetulan sebelumnya di dunia profesional saya juga dunia kerja saya juga sudah terlibat dengan SAP selama bertahun-tahun jadi pada saat saya memulai sterling dengan teman-teman kita memutuskan untuk berpartner dengan SAP nah yang terakhir adalah yang paling jadi problem buat saya dan team karena kami gak punya background sales sama sekali apalagi marketing kalau kita mau ketemu orang aja kita susah setengah mati apalagi kita jualan kasih diskon apa mesti kasih diskon apa enggak berapa mesti nge-set harganya untuk servisnya kita gitu ya jadi kami memberikan service itu untuk implementasi software itu bisa sekitar 3 bulan sampai 6 bulan jadi di satu perusahaan yang perusahaan distribusi mungkin 3 bulan perusahaan retail mungkin sampai 6 bulan gitu ya nah problem kami adalah sales nah waktu kami start kami berangkat dengan asumsi yang oh gak apa-apa nanti sales itu pakai MLM gitu ya katanya ya lewat mulut lewat mulut nanti referensi teman referensi saudara gitu ya akhirnya ya nah kami berjalan dengan secara organik aja belajar caranya jualan tapi marketing kami gak paham sama sekali nah sampai akhirnya di satu titik kami kehabisan referensi jadi mungkin kalau teman-teman yang bermain di dunia service khususnya di asuransi kayak gitu ya di property sampai satu titik kalian teman-teman pasti mentok jadi pertama family dulu jualannya ke family dulu siapa nih yang bisa beli software saya gitu kan habis itu ketemu friends katanya kan nah cari teman-temannya nah sampai di satu titik habis dan waktu awal tim kami cuma 7-8 orang 9 orang kami cuma butuh project ya mungkin 3-4 project setahun cukup nah tapi dengan bertambahnya tim kami sampai akhirnya di satu titik kami tidak bisa lagi mengharapkan referensi bahkan dari customer kami jadi kita gak bisa lagi mengharapkan referensi dari customer kenapa karena customer yang happy pun belum tentu merefer Bapak Ibu nanti mungkin kita bisa bahas itu customer yang happy belum tentu merefer terutama apalagi kalau merefernya ke komunitasnya dia dimana adalah kompetitornya mereka sendiri nah ini jadi pada 5-6 tahun yang lalu kami memutuskan untuk merubah jadi saat ini kita sudah 13 tahun nah kami memutuskan untuk merubah website kami oke nih kita fokus ke online nah ini adalah problem pertama kami jadi wah kita gak bisa jualan mentok padahal timnya banyak jualan gak bisa satu-satunya jalan adalah kita coba online tapi di saat yang lain kita juga gak punya belief bagaimana mau jualan online istilahnya kalau kita jualan softwarenya target market kami Bapak Ibu adalah ke perusahaan yang revenue-nya 10 juta jadi artinya 100 M sampai 1 triliun target marketnya kami dan kami hanya di 3 industri kami hanya kebanyakan membantu perusahaan retail manufacturing dan distribusi nah jadi dengan market yang sangat niche nah siapa yang mau beli software yang mahal harganya kalau gak kenal nah kita tuh sudah kami tuh bener-bener sudah terlalu banyak mendapat masukan harus kenalan yang beli segala macam sampai akhirnya makanya selama 6 tahun pertama kami 6-7 tahun pertama kami tidak pernah ngurusin kita punya website sampai akhirnya mentok baru kita bener-bener harus coba harus coba akhirnya kita memperbaiki website kita nah terus gimana jadinya orangnya akhirnya bisa kenal kita nah terus kita mulai pikirin nomor 1 yang tadi itu tetap kita mengandalkan family, friends nah terus waktu awal-awal kami udah terlibat di asosiasi makanya tadi Pak Joko mungkin sharing kita terlibat di Aprindo itu dari awal sekali walaupun kami bukan pengurus tapi kami cukup ya kami hadir segala macam mendapat update dari mereka untuk membangun relation dari awal jadi dari 13 tahun yang lalu itu kami banyak di asosiasi nah yang kedua customer referral memang kami mengharapkan customer referral tapi tetap seperti yang saya jelaskan Bapak Ibu misalnya contohnya kami punya customer retail misalnya Apple Store nah misalnya Apple Store yang satu sudah berhasil mengimplementasikan SAP gak mungkin dia merefer ke Apple Store yang lain Bapak Ibu ya kan karena itu biarpun teman itu akan jadi kompetitor dia juga jadi kalau dia improve dengan dia punya sistem dia sulit sekali memberitahukan temannya untuk mengimprove sistemnya karena secara tidak langsung itu akan jadi kompetitor juga nah kira-kira kayak gitu jadi customer referral ini buat kami kayak kayak si Malakama penting tapi tidak bisa untuk industri yang sama pada akhirnya kita melihat nah lalu poin ketiga kita perbaiki website nah lalu kita mulai tadi saya seneng Pak Hero sudah menyampaikan banyak hal sekali kita belajar search engine optimization kita pasang iklan lalu kita perbaiki website next air link nah kami juga mulai aktifkan social media sehubungan dengan teman-teman di prinsipal juga si SAP sendiri juga mendorong kita harus aktif harus aktif gitu ya jadi kami ada di Twitter di Youtube di Facebook di Instagram nah akhirnya saya juga dan teman-teman mulai fokus ke link-in belakangan ini karena link-in itu banyak service perusahaan service yang profesionalnya memang terdaftarnya di link-in sebenarnya dan juga teman-teman yang secara profesional perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka adanya di link-in nah yang kelima ini adalah salah satunya yang kita lakukan sampai di satu titik wah kita rasa bagaimana menarik traffic tadi Bro Hero sudah sharing banyak sekali kalau kita cuma bikin website website-website kita isinya cuma 10 halaman 12 halaman 15 halaman tentang produk kita gak pernah di update Google juga gak pernah seneng terus kita mesti isi konten apa gitu kan gak ada yang pernah bisa masuk ke website kita akhirnya kami memutuskan oh kalau gitu kita share kita share knowledge kita pertama sebenarnya pengennya kita pengen sharing ini buat tim kita internal sendiri jadi kami menjual produk yang namanya SAP Business One so akhirnya kita bilang oke kita bikin satu website sebenarnya tadinya kita mau buat internal buat sharing pengetahuan kita secara internal sama-sama tapi terus kita mendapatkan ide bagaimana kalau kita open aja supaya customer kita juga bisa tahu tips-tips tentang menggunakan SAP-nya lebih advance tanpa perlu bertanya ke kita nah pada akhirnya kita buka ini jadi buat semua orang mengakses ini jadi akhirnya ini jadi salah satu website ini adalah salah satu website yang sekarang menarik traffic kami nah tapi gak cukup sampai situ tadi kalau Bapak Ibu lihat teman-teman lihat 2016-2015 kita create aplikasi nah aplikasi kami ini memang kita tujuin buat market yang berbeda kalau selama ini kami servisnya untuk dunia korporat nah yang ini untuk pengusaha mikro kecil yang kami bagikan buat pengusaha mikro kecil nah ternyata dari aplikasi yang kami bikin ini malah membuat brandnya kami semakin banyak dikenal orang nah jadi akhirnya melalui 6 step ini memang membawa pada akhirnya si Sterling ini dikenal oh si Arief itu si Sterling yang bikin oh Sterling itu gold partnernya SAP nah ini contoh website-nya kami nah kami terus konsisten nulis ini hampir 4 tahun jadi ini pekerjaan panjang satu tim semua orang semua skillnya konsultan kontribusi nah biasanya seminggu 2-3 artikel kami rilis nah pada masa-masa ini malah kita minta setiap hari deh karena kan kita bisa punya banyak waktu kita 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 gak traveling kita gak macet-macetan di jalanan kita punya banyak waktu bisa men-sharingkan lebih banyak tips hari ini udah sekitar 350 tips Bapak Ibu teman-teman jadi tidak mungkin orang yang nyari tentang SAP bisa tidak melihat website ini hari ini nah ini kira-kira apa yang kami lakukan dari website jadi karena kami menjual jasa jadi website itu benar-benar penting yang sebelah sini adalah website corporate-nya sebelah sini adalah website yang sebelah kanan iRepost ini website yang untuk mikro kecil kami bedakan karena memang ini untuk mikro kecil kalau dia masuk ke website Sterling ini yang untuk corporate lalu website tips dan kami juga akhirnya menyediakan service untuk SAP di dunia cloud nah ini kami bedakan juga supaya untuk penetrate market yang berbeda nah terakhir kita juga punya idealisme untuk membuat satu website untuk konten untuk menjadi pusat informasi tentang batik nah pada pada akhirnya semuanya ini menarik ke satu brandnya kami Sterling siapa sih Sterling gitu kan which is selama ini kami dikenal karena brandnya SAP sebenarnya nah saya share sedikit juga bagaimana kami juga shifting dari service menjadi produk jadi tadinya kami murni service produknya dari SAP kami hanya menyediakan service implementasinya lalu mengkustomisasi dikit-dikit gitu ya 10% sampai 20% di setiap klien kami untuk bikin adjustment lalu sampai kami akhirnya convert ke murni produk ini juga different marketing strategy jadi sekarang pun yang corporate tetap dengan market yang unik dan dunianya yang di iRepost ini lebih membutuhkan market di online karena ini adalah yang masif terakhir insightnya nomor satu harus branding jadi banyak teman-teman yang menjual jasa merasa bahwa tetap harus jualannya ke family friends gitu ya nah tapi percaya satu saat pasti akan mentok nah buat kami yang penting deliver quality dan yang kedua select the right customer dari tadi udah terus-terusan ya udah terus-terusan dibilangin yang penting target customer nah buat kami kami bilangnya select the right customer itu ideal customer profile kita bilangnya ICP ideal customer profile ideal customernya buat kita tuh siapa kalau di dunianya SAP siapa di dunianya iRepost di mikro kecil tuh siapa nah terus nomor dua kalau bisa leverage big name big name itu siapa nah kami berpartner dengan SAP otomatis kalau orang nanya Sterling siapa kita partner gold partner SAP langsung oh SAP gitu langsung dengan segala macam apa yang ada di mindsetnya ya lalu kami juga berpartner dengan sesama partner misalnya Hitachi Asia di Singapura karena dia juga partnernya SAP nah jadi sesama partner pun kami berpartner jadi secara gak langsung Sterling itu keangkat brandnya itu cara yang kita ambil dari dari pertama lalu shifting kita merasa kita harus shift juga kita gak bisa di service aja tapi harus di product karena product ini yang membawa namanya bisa lebih mudah untuk dijual di marketingin dibandingkan dengan service lalu yang terakhir execute execute consistently nah ini yang saya ngeliat mungkin kesulitannya kita kita tahu banyak ide kadang-kadang bahkan kita gak bisa execute consistently dan persistently terus-terusan jadi contohnya yang saya sharing tadi salah satu website itu kita hampir 4 tahun membangun kontennya nah kira-kira itu terakhir ya we are social jadi teman-teman kalau mau tahu lebih detail silahkan capture aja ini bisa di follow bisa dilihat kita ngapain aja terima kasih Pak Jokok saya kembalikan ke Pak Jokok oke terima kasih Bu Andi oke Bapak-Ibu sekalian empat narasumber sudah memaparkan pemaparannya masing-masing topiknya luar biasa dan saya lihat di list pertanyaan sangat banyak ya yang mungkin nanti tidak semuanya bisa jawab satu persatu tapi saya akan gabungkan saya akan gabungkan agar semuanya bisa terakomodir dan kita bisa mendapat jawaban yang tepat oke pertama saya akan tanyakan pertanyaan ke Pak Hero Pak Hero untuk toko retail apakah sebaiknya punya website sendiri karena selama ini kami hanya aktif di sosial media dan mengaktifkan Google Map supaya lokasinya itu terpantau Pak Hero itu pertama silahkan Pak Hero jawab dulu Pak halo Pak Hero Pak Hero ada halo Pak Hero oke Pak Hero sedang tidak ada mungkin saya akan lari dulu pertanyaan ke Pak Agus ya ke Pak Agus bagaimana cara menentukan target market yang cocok sebuah produk Pak Agus apakah ada alat bantu untuk menentukan target market yang cocok dengan produk kita jawabannya simple padat silahkan Pak Agus yes yang paling mudah itu melakukan survei survei ambil kalau dikatakan top pareto customer Anda siapa customer terbaik Anda 10% customer yang terbaik Anda kemudian ajak mereka berbicara jadi Anda boleh buat dalam bentuk form survey atau sekedar komunikasi dengan mereka apa yang ditanyakan yang pertama apa yang membuat mereka kok mau jadi pelanggan kita tanyain itu dari situ kita akan tahu ini ekspektasinya sebenarnya apa kemudian mulai boleh ditanya ciri-cirinya dari top 10 customer kita itu top 10% customer kita itu ciri-cirinya apa kesamaannya mereka apa kalau kesamaannya mereka khususnya pelanggan-pelanggan yang repeating itu yang harus kita cek jadi sebenarnya kalau cara yang paling mudah survei buat daftar pertanyaan ngobrol anggap jalan relasi lebih baik mungkin Anda boleh berikan something gift dan lakukan itu secara berkala karena customer kita ini bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu mereka bisa saja yang dulunya pakai sosial media tertentu ternyata bergeser nah kita baru bisa tahu itu kalau kita rajin melakukan survei menganalisa kondisi marketnya kita kalau perusahaan Mbak-Mbak Ibu sudah makin besar Anda bisa menggunakan jasa atau Anda menggunakan tim untuk melakukan survei ini secara konsisten dan masif rutin ya jadi definisi rutin ini berapa lama saran saya sekitar 3 bulan sekali itu Anda lakukan dengerin suaranya pasar dengerin market Anda yang terbaik suaranya dari sana itu adalah setelah dari sana Anda lakukan analisanya apa jawaban dari mereka Anda ambil kesimpulan kalau yang sama sekali belum punya pasar yang baru mau masuk ke dalam satu bisnis Anda lihat sama halnya dengerin juga calon target market yang utama ini yang Anda mau ambil ini dengarkan suara mereka cari tahu mereka ini channel komunikasinya lewat apa sosial medianya lewat apa kok bisa tahu tentang brand tertentu mereka mungkin loyal terhadap brand tertentu yang mau diambil kita mau ambil segmennya itu juga boleh dilakukan jadi dari situ kita bisa dapetin kesamaan habitnya kemudian sosionya yang salah satu yang sangat penting di era sekarang itu adalah kesamaan target kantongnya mereka karena setiap orang itu punya spendingnya sendiri-sendiri itu yang penting sekali untuk nanti Bapak Ibu menentukan pricing itu kira-kira jawaban kita oke terima kasih Pak Agus oke kembali ke pertanyaan Pak Iro Pak Iro pertanyaan pertama adalah untuk kore retail apakah sebagian punya website sendiri karena selama ini hanya pakai IG Pak katanya dan pakai Google Map silahkan Pak itu pertanyaan pertama yang kedua apakah memungkinkan kalau bikin iklan padahal bisnisnya hanya di marketplace oke silahkan Pak Iro oke baik semoga suara saya cukup jelas karena posisi ini sebetulnya saya lagi listrik mati ini jadi saya harus lettering ya semoga koneksi cukup oke saya matikan video saya untuk fully membantu koneksi oke jadi langsung ke pertanyaan tadi untuk toko retail apakah sebaiknya punya website sendiri toko retail kalau kita bicara toko retail tergantung dari level Anda ada di mana Bapak Ibu ya jadi dalam arti gini ini hampir sama seperti kita bertanya begini kalau Anda di dunia offline ya apakah saya perlu punya gedung toko sendiri atau saya perlu punya showroom sendiri nah pertanyaannya seperti itu tentunya jawabannya adalah tergantung ya apakah Anda perlu showroom sendiri jawabannya tergantung sampai di level mana bisnis Anda kira-kira kan seperti itu ya kalau memang bisnis Anda sudah cukup besar katakan dan Anda ingin meningkatkan level misalnya Anda cari reseller atau Anda ingin meningkatkan market lebih trustable lagi gitu ya nah itu mungkin bisa membantu tapi kalau pertanyaannya adalah saat lagi memulai atau levelnya kita memang lagi memulai toko retail mungkin website itu bukan sebuah kebutuhan mutlak di awal ya saya katakan bukan kebutuhan mutlak di awal saat kita lagi merintis atau saat levelnya masih belum terlalu besar karena memang untuk toko retail sosial media akan jauh lebih membantu ya karena di sosial media sendiri kalau kita kelola dengan baik termasuk tampilan-tampilan pengkategorian produk itu ya contoh di Instagram itu ada yang namanya highlight story ya highlight story ini sebetulnya bisa diatur menjadi seperti sebuah kategori produk sebetulnya nah sehingga seperti itu itu sebetulnya bisa seperti menggantikan sebuah website untuk keperluan katalog produk ya jadi kalau kebutuhannya katalog produk itu bisa lebih memanfaatkan di sosial media dengan catatan Anda memang kelola dengan baik nah untuk pertanyaan selanjutnya tadi mengenai ini ya kalau Anda menggunakan marketplace bagaimana nah kalau marketplace itu sebetulnya di provider marketplace tersebut ya marketplace-marketplace besar seperti Tokopedia Shopee dan lain-lain sebetulnya mereka itu yang bekerja sama dengan Google tadi katakan contohnya ya jadi sebetulnya yang beriklan itu adalah si marketplace ya cuma memang kita jadi gak bisa menentukan artinya mana apakah produk kita yang kemudian akan ditampilkan di Google atau tidak itu kita gak bisa menentukan yang kita bisa lakukan adalah kita menjadi kalau di beberapa marketplace contohnya Tokopedia tadi ya itu ada yang namanya power merchant atau official store misalnya nah dengan level-level seperti itu itu lebih memperbesar peluang kita untuk ditemukan di marketplace-nya ya jadi sekali lagi memperbesar peluang kita untuk ditemukan di marketplace-nya tapi kemudian produk kita itu nanti akan diiklankan di search engine dalam hal ini seperti Google itu oleh pihak si Tokopedia yang sendiri jadi bukan atau marketplace-nya sendiri jadi bukan kita yang beriklan secara langsung itu mungkin menjelaskannya Pak Joko Pak Ero langsung nyambung Pak Ero satu pertanyaan lagi Pak Ero apakah ada benchmark biaya iklan online yang dikeluarkan terhadap target sales revenue selama ini yang selama Pak Ero nanganin klien silahkan Pak oke sebetulnya sih paling gampang kalau kita bicara benchmarknya berdasarkan margin Anda ya margin keuntungan Anda margin rata-ratanya gitu ya ya contoh tadi kalau kalau kita tahu margin kita X gitu ya kira-kira ya tentunya kita ingin agar investasi kita di marketing itu lebih rendah ya atau lebih kecil nilainya daripada margin keuntungannya gitu ya jadi kalau Anda keluar X Anda bisa dapatkan 2 X ya itu tentunya berarti ROI Anda positif gitu ya return on investment atau return on ad spend lebih tepatnya ya ROAS return on ad spend-nya berarti positif ya nah kalau positif tentunya itu yang kita harapkan sehingga Anda bisa lakukan yang namanya scaling up atau tingkatkan ya jadi kalau Anda dapat X Anda Anda keluar X Anda dapat 2 X tentunya next time kalau saya sih saya ingin spend jauh lebih banyak lagi ya seperti itu kira-kira gambarannya Pak oke terima kasih Pak Edo oke selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang ditujukan ke Pak Tommy Pak Tommy bagaimana cara mengurangi kekhawatiran customer takut kalau kita tuh lari Pak Tommy lari nah supaya kalau orang bisa pesen banyak lewat online apa sih tip dan triknya silahkan Pak Tommy oke ya thank you ya itu sama sih yang saya alamin dulu waktu pertama kali mulai gimana caranya tuh biar orang tetap mereka yakin nah kalau menurut pengalaman saya sih yang penting kita tuh salah satunya yang pertama konten kita masih bagus jadi konten kita di online-nya itu terutama di website itu mesti bagus dan meyakinkan gitu jadi semuanya emang didesain sesuai branding kita guidelines-nya itu konsisten dan gak asal-asalan dari kata-katanya terus pemilihan foto terus kita juga masukin video itu mesti benar-benar kelihatan profesional jadi orang tuh lebih percaya gitu kalau mereka lihat website yang emang bagus dan profesional terus yang kedua bisa juga lewat social media terutama di Instagram kita bisa masukin tuh kayak behind the scene orangnya tuh yang di balik layar ada siapa aja tuh mungkin dari foundernya dari pekerja-pekerjanya dari tim produksinya itu kita videoin kita masukin ke Instagram jadi orang bisa ngeliat oh ini emang company-nya beneran legit beneran beroperasi dan barangnya tuh beneran dikirim gitu dan itu kita mesti kuatin sih terus diulang-ulang terus di social media dan terus di posting gitu harus rajin posting kayak tiap hari minimum tuh ada satu postingan gitu orang tuh jadi lebih bener-bener percaya dan trust-nya kuat gitu gitu sih Pak ya oke thank you oke untuk Pak Andi Pak Andi apakah ketika Pak Andi melakukan kegiatan kayak sosial tadi berbagi software AIRIP kepada UMKM Indonesia itu berpengaruh gak terhadap brandingnya Pak Andi silahkan Pak udah pasti ya jadi sebenarnya kita punya satu belief yang tadi salah satunya giving is getting nah jadi balik lagi karena backgroundnya kita IT kita gak bisa kadang-kadang ngejar-ngejar orang Pak ini gimana Pak yang kemarin prospek jadi gak Pak closing bisa gak Pak saya kasih diskon deh Pak closing sekarang ya sekarang ya nah kita tuh gak bisa kayak gitu karena background kita orang IT dan saya yakin lah teman-teman disini yang orang IT pasti gak begitu jualannya nah jadi dengan kita bikin software lain itu nah orang mengenal kita dengan orang mengenal kita itu dia juga mengenal kualitasnya jadi software gratis itu dia bisa ngetes lo yang gratis aja kayak gini kualitasnya nah otomatis itu speak itself buat kita jadi pada saat dia kontak kita dia udah gak tanya lagi kamu emang hebatnya kayak apa nomor satu kita partnernya SAP nomor satu di dunia gitu kan istilahnya nomor dua kita kasih mereka software nih tes aja sendiri deh saya gak mau ngomong apa-apa kamu juga bisa lihat ratingnya dan teman-teman manage rating itu juga dari kemarin kita udah share banyak ya di marketplace segala macam kan bagaimana kita harus berjuang untuk manage quality dan rating jadi quality itu penting banget begitu quality udah jadi itu as a marketing sebenarnya as a marketing jadi pada saat yang sama kita menolong orang tapi di saat yang berbeda dia akan cerita justru orang-orang ini oke Pak Andi terima kasih oke Bapak Ibu sekalian pertanyaan demikian banyak tapi saya mau coba meramu kalau job semua kita bisa berakhir jam lima nanti jadi saya kasih kesempatan untuk satu penanya silahkan raise hand dan silahkan langsung perkenalkan namanya kita akan pilih lalu silahkan nanti dijawab oleh narasumber yang dikehendaki oleh penanya silahkan ada yang mau bertanya silahkan raise hand kalau ada ada oke sambil menunggu yang bertanya mungkin saya akan tanyakan satu pertanyaan yang ada di sini tadi salah satu pertanyaan yang like-nya cukup banyak adalah oke nah kalau di bidang bisnis distribusi nih mungkin saya tanya ke Pak Agus nih ya di bidang distribusi Pak Agus bagaimana nih Pak cara branding di bidang distribusi Pak kurang lebih gitu Pak singkat padat ya Pak terima kasih Pak distribusi bisa sebenarnya karena distribusi itu ada ada beberapa jenis ya kalau distribusinya barang komoditas yang kita fokusin adalah membangun brand untuk aspek servisnya karena komoditas sama semua ya kalau Anda memungkinkan distribusinya yang dikuatin produknya Anda bangun brand produknya ini bangun brandnya itu baik secara online offline kalau online Anda cocokkan dengan target marketnya nah penggunaan website ini sangat penting karena pendekatan B2B itu mutlak harus ada website yang tadi Pak Tommy jabarkan itu sangat bagus ya nah hal yang lain adalah kalau Anda distribusi Anda juga bisa membangun brand secara personnya ya jadi Anda menunjukkan sebagai ahlinya di situ ya ini yang juga Anda boleh lakukan nah tergantung jenis distribusinya ini saya tidak tahu ini distribusinya apa ini karena jenis distribusi itu cukup banyak ya kalau tadi ada beberapa tuntunan tadi ya kalau barangnya itu sifatnya komoditas karena semuanya sifatnya sama harga cuma beda di harga maka service lah yang harus Anda tekankan ya seperti itu kira-kira oke terima kasih Pak oke terima kasih Pak sudah ada yang bertanya melalui raisin kita persilahkan kepada Pak Edo Adiwijaya untuk langsung dibuka mic-nya tolong Pak Niti ya dibuka mic-nya dan silahkan Pak Edo nyalakan ya sudah ya silahkan Pak Edo ya saya saya mau tanya dengan dengan kondisi dengan kondisinya sekarang ini kan untuk restoran kan marketnya turun banyak Pak nah kita itu lebih enak tetap habis-habisan marketing atau lebih baik sementara ini nunggu atau mungkin ada batasannya misalnya maksimal budgetnya berapa persen dari omset lebih seperti itu sih untuk lakukan marketing promo gitu lebih iklan sudah ditangkap ya oke langsung Pak Edo tangkapin silahkan Pak Edo sekarang tidak menyebutkan penanya saya pikir saya ke Pak Edo silahkan Pak Edo bisa dimatikan lagi videonya boleh Pak gak apa-apa halo Pak Edo oke Pak Edo gak ada silahkan Pak Agus silahkan Pak Agus ya Pak Agus silahkan Pak Agus oke ini bisnisnya kalau restoran saat ini justru Anda harus marketing loh ya justru berbahaya sekali karena kompetisinya ketat banget kalau di industri makanan jadi marketing tergantung Anda channel yang dipakai contoh misalkan gini kalau channel yang Anda mau fokusin itu adalah channelnya ojek online berarti Anda harus membajetkan ke sana contoh membajetkan seperti apa ikutlah program-programnya dari pihaknya Gojek maupun Grab itu salah satu bentuk budget karena biasanya mereka baik dari Grab maupun GoFood kalau meminta kita ikut programnya mereka kita harus mengalah mengeluarkan sekian persen margin dimakan sama mereka nah itu adalah sebuah bentuk budget nah kalau memang bisnisnya restoran yang saya lihat sekarang pintunya yang paling cepat itu adalah lewat ojek online itu satu yang kedua yang kedua keluarkan budget untuk di Instagram nah persentase berapa persen kalau saya ngomong mungkin range-nya antara 5 sampai 10 tergantung Anda sudah punya uji ukur yang kuat enggak kalau Anda enggak punya uji ukur yang kuat jangan masuk besar-besar karena bisa jadi metodenya salah Anda sudah kadung budget besar sekali mulai kecil ukur uji ukur berhasil baru Anda tambahkan jangan coba-coba Anda di online itu langsung masukin budget besar kami pernah melakukan manajer marketing saya itu di awal melakukan marketing strategi untuk masuk ke sosial media itu dari budget kita mendatangkan satu orang itu per orang kita untuk leads-nya dapat harga 20 ribu kalau tidak salah kemudian itu bisa setelah diganti metodenya bisa turun cuma tinggal 2 ribu seingat saya sekitar angkanya segitu jadi turun yang luar biasa drastis setelah dilakukan uji ukur metode yang lebih baik jadi kalau belum terbiasa coba dulu atau Anda mending kalau saran saya panggil konsultan yang bisa mengajarin Anda untuk membuat manajer Anda lebih efektif itu kira-kira Pak oke terima kasih Pak Agus terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang sudah bertanya kami tidak dapat menjawab satu persatu tapi kami sudah rangkaian semua sehingga Bapak-Ibu terjawab sedangkan untuk teknikal Bapak-Ibu nanti bisa ikut pelatihan-pelatihan kita pelatihan yang akan dilakukan oleh Lazada kemudian Shopee dan juga Tokopedia link yang tadi bisa balik link yang tadi oke silahkan di foto aja Bapak-Ibu oke Bapak-Ibu sekalian terima kasih atas kebersamaannya kita hari ini bersama dengan dan 375 orang terima kasih terima kasih terima kasih tetap berada di channel ini minggu depan jam 13.30 yang akan membahas topik finansial selama dua minggu berturut-turut saya Joko Kurniawan pamit mundur terima kasih semuanya tetap di rumah tetap sehat dan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati